Tugas Polsek Tanah Abang meringkus 8 orang pengguna narkoba di sebuah kos-kosan di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu Malam 20 Juni. Tersangka Doni Agenda 21 tahun, Hari Ratu Rama 19 tahun, Harod Wilson Pilip 37 tahun, Bernadus Maharyanto 42 tahun, Pebrian Romadon 29 tahun, Asep Junaidi 30 tahun, Eka Jaya Paksi 32 tahun, dan Arni Afrita 32 tahun, ditangkap berikut beberapa barang bukti, antara lain berupa 3 paket sabu, 1 paket ganja, 4 alat hisap atau bong, 2 gulung kertas aluminium foil, 1 alat timbangan, 2 kantong plastik sedotan, dan 4 unit HP. Menurut Kapolsek Tanah Abang, AKBP Suyudi Ariosetau, penggerbekan tersebut dilakukan berkat adanya informasi warga. Berbekal data tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan menemukan para tersangka tengah berpesta narkoba. Jadi tempat ini memang sudah lama kita monitor sebagai tempat transaksi, jual beli, pesta-pesta narkoba di situ. Jadi kita jajaran polisian, Tentang Polsek Tanah Abang, kita sudah sepakat bersama dengan masyarakat untuk menertibkan tempat-tempat semacam ini. Karena ini menjadi tempat yang, tempat nongkrong-nongkrong anak-anak muda di situ, yang harus kita tertibkan dan harus kita lakukan penindakan. Penggerbekan tersebut juga merupakan sebagai hasil operasi nilai yang dilakukannya selama 2 pekan. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainudin, Poskota TV melaporkan. Terima kasih.